Remaja berusia 14 tahun di Desa Cilangkap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan dua tetangganya. Salah satu pelaku berinisial IKA, ialah ketua RT setempat, dan pelaku UJ, ialah warga sekitar. Saat kejadian, korban yang memiliki keterbatasan fisik ini tengah berada sendiri di rumah. Korban diancam untuk tidak menceritakan aksi ini ke orang lain. Aksi bejet kedua pelaku dilakukan hingga lima kali. Keluarga yang mengetahui aksi tak pantas yang dilakukan ketua RT mereka, langsung melapor ke polisi. Polisi kini menyita sejumlah barang bukti, yaitu pakaian korban. Dilakukan oleh yang pertama oleh UJ, dilakukan satu kali, dan dilakukan pengancaman. Apabila menyampaikan ke orang lain, dia akan dicekek. Kemudian setelah itu rekannya, yang ini salika, ini juga datang lagi. Dia melakukan sampai tiga kali. Kini kedua pelaku sudah diamankan. Mereka terjerat hukuman dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.